Di beberapa hari setelah status Gunung Agung ditingkatkan menjadi awas, berbagai bantuan berdatangan ke Posko Induk Tanah Ampo Karangasem. Bagi pengungsi yang berada di zona merah, Republik Rakyat Indonesia, maksud kami rakyat Tiongkok pun, melalui Komisi Jenderal Pemerintah Tiongkok di Bali, memberikan sumbangan logistik kepada pengungsi yang diterima langsung Wakil Bupati Karangasem Arta Dipa. Wakil Bupati Karangasem Oyan Arta Dipa mengatakan, menandang lanjuti kunjungan ke Posko Induk Tanah Ampo Karangasem, yakni mengapresiasi kepada Republik Rakyat Tiongkok atas sumbangan yang diberikan kepada para pengungsi. Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok atas nama Komisi Jenderal, Mr. Hui Lin Chuan, Konsul Jenderal Pemerintah RRT di Bali, telah memberikan bantuan berupa beras sebanyak 1.700 karung setara dengan 42.500 kg, mie cup sebanyak 200 des, mie goreng sebanyak 1.000 des, setara dengan 5.000 liter. Bantuan selanjutnya diberikan selain sebako akan berupa obat-obatan, tenda, alas tidur, lampu darurat, jenset, dan tangki air. Tentunya bantuan ini akan disalurkan ke Posko-Posko Pengungsian. Jadi beliau menaruh perhatian besar dan kita juga harus menyampaikan terima kasih, saya atas nama pemerintah Kabupaten Karangasem, selaku wakil Bupati dan sekaligus mewakili Bupati Karangasem. Nah tentu saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya untuk konsen RRT yang ada di konsen Tiongkok, yang ada di Terpensi Bali, yang telah menyampaikan bantuannya pada hari ini. Kita tidak berpikir supaya mendapat bantuan banyak, tetapi kita berpikir supaya rakyat ini selamat. Koordinator Logistik Posko Induk Ketut Subandi menjelaskan, rincian bantuan logistik sampai dengan 26 September 2017, yaitu beras yang sudah masuk ke Posko Induk mencapai 101.005 kg. Beras yang sudah keluar untuk disalurkan ke Posko Pengungsian mencapai 28.895 kg, dan sisanya 72.110 kg. Ini berarti untuk beberapa hari ke depan, stok beras bagi pengungsi masih aman, dan begitu pula dengan kebutuhan pokok lainnya. Persiapan beras tidak masalah, Pak. Stok beras sekarang sudah lebih banyak. Kemarin saja 72.110 sisa, Pak. Berarti stok masih aman, Pak. Bantuan kepada pengungsi yang mandiri, dan yang di-input datanya atau kelompoknya oleh pemerintah, dalam arti Pak Camat, di Kecamatan itu tetap, Pak, bantuan dapat disalurkan, khusus di Kabupaten Karangasem. Jadi untuk bantuan-bantuan kepada saudara kita yang ditampung di tempat-tempat pengungsian, di Kabupaten lain itu sudah dikoreksikan kepada dinas-dinas yang ada di lingkungan Kabupaten Kota masing-masing, Pak. Dalam pertemuannya dengan Menteri Sosial Republik Indonesia, Wakil Bupati Wayan Artadipa juga membicarakan masalah logistik yang akan dievaluasi tiap 6 hari sekali. Bantuan stok beras agar tetap tersedia untuk kepentingan pengungsi.